Baru terungkap, Vicky Prasetyo ngaku nikah dua kali dengan Kalina Oktarangi. Vicky Prasetyo belum lama ini hadir dalam konten Youtube milik Uyakuya. Dalam kesempatan itu, Vicky mengungkapkan fakta mengejutkan soal pernikahannya dengan sang istri, Kalina Oktarangi. Diketahui, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarangi resmi menikah pada Maret 2021 lalu. Namun ternyata, Vicky mengungkapkan jika ia sudah berstatus suami istri pada Desember 2020 lalu, Vicky resmi menjadi suami Kalina di hadapan penghulu saat pertama kali bersilaturahmi dengan ibu sang istri. Vicky pun mengaku ditodong ibunda Kalina untuk menikah. Itu benar, bulan Desember sama Kalina. Maret itu menikah administrasi negara, resminya, ungkap Vicky Prasetyo dalam video yang diunggah pada Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Sebelumnya silaturahmi ke rumah mamanya Kalina, mama Ena lagi tidak sehat, beliau menjunjung keagamaan pas ketemu ditodong kawin. Kala itu, Vicky mengaku kaget dengan permintaan ibunda Kalina. Pasalnya saat itu, ia masih perkenalan pertama dirinya dengan ibu Kalina. Langsung disuruh nikah, langsung dipanggilin penghulu, baru ketemu Salaman, duduk, langsung dipanggilin penghulu, tutur Vicky Prasetyo. Demi Allah, pada saat itu enggak siap, gelapan, kaget. Meski begitu, Vicky tidak menyalahkan ibu Kalina atas kekhawatirannya akan perbuatan zina sepasang kekasih. Namun, Vicky mengaku masih belum siap menikah saat itu. Sebab, ia baru juga mengenal Kalina. Anjuran menikah itu benar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, halalkan pasangan itu. Tapi kesiapan, baru kenal belum ada proses, tutur Vicky Prasetyo. Tapi satu sisi kasihan sama mamanya juga. Kalau enggak didengarin takut gimana, aku juga agak cinta juga sama Kalina, pungkas Vicky Prasetyo. Jadi yaudahlah nikahin aja, sebenarnya karena menghormati. Seperti diketahui, Vicky dan Kalina resmi menikah pada tahun ini. Hubungan mereka sebelumnya sempat dicurigai publik hanya settingan belaka. Hingga akhirnya, Vicky dan Kalina membuktikan hubungan tersebut dengan pernikahan.